KPK berencana mengundang tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Pembekalan dan penguatan integritas ketiga pasangan calon akan digelar pada Rabu 17 Januari mendatang di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyebut acara ini bukan debat, melainkan kegiatan penguatan anti korupsi atau paku integritas yang menjadi bagian dari agenda pencegahan korupsi oleh KPK. Ketiga paslon nantinya juga akan menandatangani pakta integritas dan menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi jika menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Acara dimaksud diagendakan nanti hari Rabu 17 Januari 2023 di Gedung Merah Putih KPK. Dan tentu nanti masing-masing pasangan calon presiden mengundangkan komitmen yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan diakhiri dengan pendatangan pakta integritas tentunya ya dalam rangka pemberantasan korupsi itu. Tidak, jadi ini kan membangun komitmen bersama masing-masing diberikan kesempatan tentunya untuk menyampaikan komitmennya dan hadir juga tentunya nanti dari KPU, dari Bawasu juga hadir. Lalu bagaimana nanti teknisnya kegiatan penguatan anti korupsi untuk tiga capres-cawa pres ini akan berlangsung? Kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, rapat koordinasi teknis sudah digelar lalu juga dihadiri oleh perwakilan dari tiga paslon. Nah nanti bagaimana sebenarnya model penguatan anti korupsi yang akan dilakukan? Apakah akan berlangsung seperti debat begitu ada interaksi antar tiga paslon atau seperti apa Dian? Ya paskalis teknisnya tidak akan seperti debat yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum tentunya di mana masing-masing paslon saling berinteraksi melalui tanya jawab dan juga saling sanggah. Nah jadi teknis yang akan dilakukan dalam paku integritas tanggal 17 Januari mendatang sifatnya hanya satu arah saja yakni penyampaian gagasan dan juga komitmen dari masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah mengapa hal ini dilakukan? Pertama karena KPK spesifiknya adalah Ketua KPK Nawawi Pomolango saat menghadiri debat Capres Perdana pada tanggal 12 Desember yang lalu di mana topiknya atau tema debatnya adalah terkait penegakan hukum HAM dan juga pemberantasan korupsi Nawawi mengaku sama sekali tidak mendapat kejelasan terkait dengan komitmen masing-masing calon presiden terkait dengan upaya pemberantasan korupsi atau bekerja dengan prinsip anti korupsi. Nah karenanya atau nampaknya memang KPK membutuhkan keyakinan dari masing-masing pasangan calon terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Apakah nanti ketika memimpin presiden dan juga asal presiden terpilih ini akan bekerja atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip anti korupsi atau tidak. Karena ini juga nanti akan berkaitan. Apakah nantinya presiden dan juga waktu presiden terpilih akan mempersuat KPK atau tidak. Nah teknisnya juga nanti paskali masing-masing pasangan calon ini akan diberikan waktu 10 menit untuk sekali lagi menyampaikan gagasannya, komitmennya, dan juga program kerjanya terkait dengan pemberantasan korupsi. Kepala bagian pemberitaan KPK Alkitri dua hari yang lalu menyampaikan bahwa ketiga pasangan calon ini sudah mengonsirmasi akan hadir dalam paku integritas 17 Januari mendatang. Jadi sama-sama kita nantikan, kita dengarkan dan kita cermati apa saja yang akan disampaikan oleh masing-masing calon terkait dengan komitmen dan juga program kerjanya terkait pemberantasan korupsi. Pasal. Oke, berarti tadi menyampaikan selama sekitar 10 menit lalu juga akan ada penandatanganan fakta integritas pemberantasan korupsi. Nah ketika sudah ada penandatangan ini, Dian. Bagaimana nantinya mengawasi dan memastikan kalau pemerintah terpilih bebas korupsi sesuai fakta integritas yang mereka tanda tangani? Ya tentu saja teknik pengawasannya akan dilakukan melalui cara-cara kerja KPK apa sekali. Seperti misalnya koordinasi, supervisi, monitoring, sampai penindakan. Memang menariknya meskipun melakukan penandatanganan fakta integritas, kemudian menyampaikan janji komitmen terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, tidak ada jaminan bahwa pemerintahan selanjutnya ini akan sepenuhnya bebas dari korupsi. Tapi setidaknya paku integritas atau mengundang ketiga paslon untuk menyampaikan gagasannya atau komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi ini menjadi langkah awal pengawasan KPK bagi Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih nantinya. Jadi sebagai kuncian bahwa baik Presiden maupun juga Wakil Presiden terpilih sebelumnya sudah menyampaikan janji dan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi ya kita nikmati dan kita nantikan dan kita cermati bersama nanti seperti apa jalannya paku integritas dan nanti apakah Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih ini akan pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih. Laporan Anda langsung dari Gedung KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Terima kasih.